Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Amma bandu Baik Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah SWT Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Amin 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 ya rabbal alamin Belum belajar mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Wajalni minan solihin Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Berilah aku karunia Agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh Baiklah anak-anakku semua Kelas 4A, B, dan C yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum kita memulai ke materi Mari kita membaca Al-Quran berikut artinya terlebih dahulu Mari kita buka Al-Qurannya Surat Al-Alak Surat ke-96 Aku berlindung kepada Allah dari kodahan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Sekali-kali tidak Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas Apabila melihat dirinya serba cukup Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu Berada di atas kebanaran atau petunjuk Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu Mendustakan dan berpaling Tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah Melihat segala perbuatannya Sekali-kali tidak Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian Nisaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka Yaitu ubun-ubun orang yang menustakan dan durhaka Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya Kelak kami akan memanggil malekat zabaniyah Yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa Sekali-kali tidak Janganlah kamu patuh kepadanya Dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Sadakallahul Azim Baiklah anak-anakku semua Materi pembelajaran jarak jauh baca tulis Al-Quran hari ini adalah Latihan memberi harokat pada potongan ayat Al-Quran Perhatikan contoh-contoh berikut ini Baik di tabel pertama ada nomor Tabel kedua ada huruf gundul Tabel ketiga ada huruf latin Dan tabel keempat ada huruf berharokat Sekarang nomor satu Di tabel huruf gundul ada potongan ayat yang belum berharokat Sekarang mari kita lihat huruf latinnya Mari kita baca Izzaja Sekarang bagaimana Tanda harokatnya Tanda harokatnya ada kasroh Dan juga ada fatha Mari kita lihat Izzaja Sekarang kita ke nomor 2 Di huruf gundul Atau ayat yang belum bertanda harokat Sekarang kita lihat huruf latinnya Musdaqima Bagaimana tanda harokatnya Tanda harokatnya disitu ada doma, ada sukun, ada fathah, ada juga kasro Mari kita lihat Lanjut ke nomor tiga di huruf gundul Disitu ada potongan ayat juga yang belum berharokat Mari kita baca huruf latinnya Bagaimana tanda harokatnya? Tanda harokatnya ada fathah dan juga ada sukun Mari kita lihat Baik, sekarang ke contoh yang terakhir yaitu nomor empat Disitu juga ada huruf gundul potongan ayat yang belum berharokat Mari kita baca huruf latinnya Bagaimana tanda harokatnya? Tanda harokatnya disitu ada fathah, ada sukun, ada kasro dan juga ada doma Mari kita lihat Nah itu dia anak-anak contoh dari memberi harokat Bapak ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh